Nah, biasanya kan untuk menarik pengunjung, restoran atau kafe selalu punya cara unik ya. Nah, ini nggak hanya menyajikan makanan yang lezat, beberapa restoran dan juga kafe di Jakarta, bahkan menawarkan pengaraman makan dengan cara yang unik dan juga berbeda, Iqbal. Tentunya, misalnya Anda ingin dilayani saat makan bagikan raja dan ratu, seperti halnya disuapin dan lain sebagainya, ini disclaimer ya, ini harus sati-hati nih, kalau yang sudah punya pasangan, nanti langsung cemburu. Atau nggak ngomong dulu sama pasangannya, sayang, aku mau ke sini. Betul, atau juga ini makan dengan sensasi deg-degan karena dilayani dengan kasar. Kira-kira pilihan mana ya? Kita lihat, ini dia. Saat ini saya berada di salah satu kafe yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ada yang unik dari kafe ini, karena kafe ini mengusung konsep made and butter cafe. Made and Butler Cafe, maksudnya apa ya, penasaran kan, yuk keras masuk aja. Saat masuk, saya disambut ramah seorang butler. Wah, seakan menjadi putri kerajaan ya. Ia bahkan mengantar saya sampai ke meja. Ketika makanan dihidangkan, saya langsung diberikan serbet untuk mencegah makanan mengotori pakaian. Pengunjung tidak pernah dibiarkan sendiri. Saat sedang menikmati hidangan, seorang maid pun datang menanyakan bagaimana rasa makanannya. Bahkan sampai menawarkan untuk menyuapi santapan kita. Jadi, disini selesai makan, kita pasti akan selalu disisir. Tujuannya itu untuk menjaga agar kita tetap elegan seperti maid and butler disini. Ya kan ya, Mas? Selesai makan, seorang butler langsung menghampiri untuk bermain games. Karena saya kalah, jadi harus rela dipukul menggunakan pentungan kecil yang mereka sediakan. Konsepnya itu kita mau ngambil maid cafe ya, yang ada di Jepang gitu. Jadi, memberikan pelayanan ke customer itu dengan kayak gaya-gaya elegan atau gaya maid butler gitu. Yang biasa kayak ada di Eropa jaman dulu. Supaya customer sendiri itu bahagia gitu loh, seneng dilayani. Pengunjung yang datang tidak hanya terkesan dengan pelayanannya, tapi juga rasa makanan yang dihidangkan. Seru banget, ini unik banget. Sangat rekomendasi banget lah, kalian coba kesini buat cobain experience ini gitu. Ya ampun, saya sangat hit ya disini ya. Jadi, habis ini kita mau ngapain, Mas? Oke, habis ini kita akan pesta dansa. Pesta dansa di bawah. Matt and Butler yang mengusung konsep budaya Jepang ini sudah ada sejak awal Desember lalu. Pengelola restoran menyediakan 4 hingga 7 cosplayer yang berperan sebagai Matt and Butler. Konsep ini diadakan sesuai dengan hari perayaan tertentu seperti Tahun Baru, Valentine's Day hingga Imlek. Setiap harinya selalu dihadirkan satu tokoh cosplay ternama untuk menjadi guest star dari Matt and Butler. Di at your service, masing-masing mate dan Butler itu memiliki karakter masing-masing yang memang ceritanya ada masing-masing. Kayak tadi Elise, Elise datang ke sini dari kayangan karena mengejar Rebit. Pilihan saya selanjutnya adalah Karen's Diner. Kafe yang terletak di Jakarta Selatan ini menawarkan konsep yang jauh berbeda dengan tempat pertama tadi. Kalau tadi saya makan di tempat dengan pelayanan yang sangat ramah, di sini mungkin akan berbeda. Saya harus mempersiapkan mental saya. Ayo kita lihat. Benar saja, memasuki kafe ini kita sudah langsung disambut dengan wajah Jutek dari para Karen's. Tidak segan-segan, mereka memerintah hingga memberikan buku menu tanpa melihat wajah saya. Konsepnya di sini tuh bed service, tapi good food. Selain pelayanan yang memang sengaja dibuat seburuk itu, saya juga disuguhkan pemandangan wajah pelanggan lain dengan beragam ekspresi terhadap pelayanan dari para Karen's. Sambil menunggu makanan datang, pelanggan diberikan kertas warna karakter Karen's. Dijutekin, dimarahin, hingga disuruh ambil saus sendiri. Dari awal masuk udah kayak bikin emosi gitu. Tapi makanannya enak-enak. Iya, makanannya. Di sela-selau menikmati hidangan, kepala saya dipasangi paperback dengan tulisan-tulisan lucu. Belum apa nih pakai paper? Ini paling siangan. Ini kok dipakai ini tuh, kenapa sih? Karena nggak semua pengunjung pakai ini kan? Iya. Meski menggunakan konsep bad service, para Karen's tidak diperbolehkan menggunakan kalimat tidak senonoh atau yang mengandung unsur Sarah. Pelayanan yang terbilang jutek ini tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa lho. Seru sih sama bikin ketawa. Karena nggak terlalu kelihatan, kayak ekspresinya nggak terlalu marah-marah banget karena tau kalau misalnya aktif. Istilah pelanggan adalah raja tidak berlaku ya di sini. Meski demikian, makanannya cukup lezat. Anda bisa menikmati sensasi omelan pelayan sambil menikmati makanan ringan seperti burger dan kentang goreng dengan harga 50 hingga 150 ribu rupiah. Hmm, jadi mau resto yang dimanjakan bak putri raja atau mau mencoba sensasi resto dengan pelayanan berwajah ketus? Tim Liputan, CNN Indonesia.